Artis Nirina Zubir mengakui kondisi kesehatan ayahandanya Zubir Amin dalam kondisi yang tidak sehat selama kasus dugaan penggelapan dan masuhan surat tanah keluarganya terkuat ke publik. Pasalnya 6 masyarakat keluarga Nirina Zubir diduga digelapkan dan dipasukkan Riri Kasmita, mantan asisten rumah tangga ibu danya yang terjadi sejak tahun 2017. Nirina Zubir mengatakan ayahandanya sedang sakit stroke dan saat ini sudah 20 hari mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Warta Kota Live ada Ari Puji Waluyo yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Ari. Halo Rekan Firda. Ari bisa Anda jelaskan di tengah 6 aset yang digelapkan oleh ART ini, sejakkah penayahandanya Nirina Zubir dirawat di rumah sakit dan bagaimana saat ini kondisinya? Ya, menurut keterangan dari Nirina Zubir bahwa ayahandanya sudah sakit sebelum keluarganya itu melakukan jumpa pers mengenai kasus digelapkan dan masukkan surat 6 aset yang dimiliki oleh keluarganya Nirina Zubir 2 minggu lalu. Menurut Nirina Zubir, ayahandanya ini sudah jatuh sakit dan dikabarkan terserangan stroke sejak 20 hari yang lalu. Bagaimana kemudian saat ini kondisinya saat sudah merapatkan perawatan intensif di rumah sakit Ari? Ya, menurut keterangan dari Nirina, selama berada di rumah sakit, kondisi ayahnya pun tidak kunjung membaik. Bahkan menurut Nirina, kalau di atas utas kondisinya masih baik, tapi kenyataannya bahwa ayahandanya Nirina ini mengalami sakit yang cukup parah, bahkan mentalnya sangat drop karena diduga kepikiran dengan aset-aset yang tengah digelapkan atau dipasukkan surat tanahnya oleh Ririka Simita. Kemudian langkah apa yang akan dilakukan oleh Nirina dan juga keluarga agar kondisi dari ayahanda Nirina ini begitu membaik? Ya, menurut keterangan dari Nirina semalam itu, kalau keluarganya ingin melakukan konsultasi kepada dokter dan berencana membawa ayahandanya itu pulang ke rumah untuk dirawat di rumah. Karena keluarga juga takut, masih di tenang pandemi COVID-19 ini, takut lagi nanti ayahnya terserang penyakit-penyakit yang lain, maka menurut mereka bahwa keberadaan yang aman untuk merawat ayahandanya itu di rumah saja. Maka dari itu, dalam waktu dekat Nirina kemungkinan akan membawa pulang ayahnya untuk dirawat di rumah saja. Kemudian bagaimana saat ini kondisi Nirina Zubir menyikapi adanya kasus-kasus tersebut? Iya, Nirina Zubir itu mengatakan kalau dia dan keluarga tidak ingin memberikan update-update apapun lagi kepada sang ayah yang sedang jatuh sakit dan terbaring lemah di kasus rumah sakit. Karena jika diinformasikan lebih lanjut mengenai perkembangan dari kasus pengelapan atau kemasuan surat dari enam aset-aset keluarganya itu, ayahandanya semakin drop dan tidak kunjung membayang. Selain itu, Nirina Zubir dan keluarga menyerahkan kasus dugaan pengelapan ini dan atau kemasuan surat enam aset ini kepada kualisian penyidik dan juga pengacaranya supaya keluarga bisa fokus menguruti ayahandanya, ayahandanya Nirina Zubir sampai sembuh. Baik Tribuners, jurulis kami tadi juga sudah menghimbun keterangan dari Nirina Zubir. Berikut liputannya untuk Anda. Sedih, nggak bisa ngedapingin saya gitu. Tapi ya kan saya juga sadari bahwa kondisinya seperti itu kan. Jadi saya tetap menguatin dia gitu, nggak apa-apa. Yang penting kamu fokus ke pemenihan. Tau ada ade, tuh ada isi, tuh ada ruben, tuh ada ini. Saya juga nggak sendirinya. Pak Nirina, kalau dilihat kan ini kan agak rumit gitu kan ya. Mungkin Pak Nirina ada pasti yang membuat motivasi gitu. Yang memotivasi saya adalah mengembalikan hak yang tidak istilahnya ibu saya dulu perjuangkan gitu ya. Maksudnya ini kan jeripayahnya ibu saya. Ini apa? Iya, ini jeripayah ibu saya, intensasi ibu saya. Dan saya ingat banget gitu, sebelum ibu saya meninggal, ibu saya tuh sering banget ngomong, sabar ya, sabar. Nanti di belakang rumah, mama mau bikin buat cucu-cucu mama. Kalau udah jadi nenek kan anakku udah gak terlalu ini ya. Pasti buat cucu. Kan pokoknya mama mau bikin cucu-cucu mama. Kamu jangan pakai lahan ini ya. Jadi ada di bagian kebon belakang rumahku gitu. Itu kan dari dulu ya, dia kumpulin sampai akhirnya sekian mendapat uangnya gitu loh. Atau hasil beripayang gitu. Jadi buat saya, apa yang memotivasi saya sekarang adalah benar-benar saya ingin hak itu dikembalikan kepada kami. Sehingga kami juga bisa istilahnya membuat mudah-mudahan jadi saya tenang dan ya itu aja sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.